Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah tenaga profesional untuk pengendalian COVID-19. Penambahan petugas tersebut difungsikan sebagai tenaga pelacak kontak dalam kasus penyebaran corona. Hal ini bertujuan agar daya jangkau tracing dapat semakin diperluas. Anies menyebut para calon tenaga profesional yang telah mendaftar dapat mendaftar secara sukarela dan inisiatif sendiri. Rencananya, para calon tenaga profesional tersebut akan bekerja sampai akhir Desember mendatang. Meski begitu, Anies mengatakan pihaknya masih akan mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi COVID saat ini. Diketahui para relawan ini nantinya akan ditugaskan sebagai kontak tracer dan petugas data. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dwi Octavia juga menyatakan relawan yang dibutuhkan saat ini adalah sebanyak 1.545 orang. Pendaftaran tersebut dilakukan secara online dengan mengisi formulir dan mengunggah surat keterangan sehat serta izaza. Sementara itu, hasil seleksi akan diumumkan melalui kanal resmi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada 6 November 2020. Terima kasih telah menonton!